Harumnya lebih kayak aneh ya, Fetucini ya Oh my god Oh my god Halo teman-teman, kembali lagi Whatsapp, Whatsapp Ya kali ini saya akan membuat mie viral Mie yang, pokoknya mie viral deh, gak tau itu namanya mie apa Sebentar lagi, eh sebentar lagi Ya kali ini, eh ya kali ini Ya berikut adalah bahan-bahannya, kita cek Yang pertama adalah mie, mie kuah ya Seterah mie apa, tapi saya pakai mie hari ayam Terus, cheese Terus, ultra milk Sama mentega Nanti kita masyak Coba tengok nanti ya Yuk kita ke proses pemasakan Untuk pertama-tama kita rebus dulu mie-nya Mie-nya kita rebus dulu ya Ini airnya belum mendidih nih Jadi tunggu mendidih dulu Agar kita rebus Rebus aja ya, bumbunya gak usah dimasukkan Oke kita masukkan air mie-nya Kita tunggu sampai matang Matangnya setengah matang Soalnya nanti bakal dimasak lagi Ya teman-teman, sepertinya ini sudah cukup ya Soalnya nanti bakal diproses lagi Ya kita matikan air ke sini ya Kita tiriskan dulu The next step is Kita panaskan mentega Apinya kecil aja ya Nah apinya kecil aja Terus kita masukkan Shushu-nya Aduh mencetap-mencetap Hmm sepertinya cukup Nah Kita aduk-aduk lagi Apinya agak besarin ya guys Wah ini seperti kita melihat Blue fire di Ijen Sepertinya Aku kebanyakan menteganya Tambah lagi susunya Oh iya Oh iya Nah kita aduk lagi Disini untuk susunya terserah ya Mau pakai susu apa Kalau disini saya pakai ultramilk Walaupun tidak di-endorse Endorse jari Menteganya juga terserah Mau pakai apa Kalau mie-nya Setahu saya harus mie kuah sih Soalnya adonan dasar dari mie-nya itu Didesain untuk kuah Selanjutnya See selanjutnya The next step is we Pour the noodle Mulai Aromanya Mulai tercium Ya kita Diamkan dulu ya Kita diamkan dengan Api yang sedang Wah mulai ada matahari nih Jadi mulai terang lagi Tadi agak sedikit gelap Ya bumbunya yang tadi kita masukkan guys Semua cabai-cabainya kita masukkan Setelah itu kita Parutkan keju Di atasnya Aduh ini ya Aku apanya keluruh Sik 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 Supaya bumbu yang tadi kita tuang itu Menyampur Harumnya udah Hmm Sawah di cup sekali Harumnya Saatnya kita Paskan Keju di atasnya Oh iya Secukupnya aja ya guys Sesuai selera Aduh 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 Bagi kalian pecinta keju Kalian pasti akan membutuhkan banyak sekali kejunya Begitupun Aduh Hehehe Tapi saya rasanya udah cukup Cukup? Apa itu cukup? Hmm Aku mau lagi Sentar guys Hmm Hahaha Jep Jep Tuk harumnya guys Uff It's very easy guys Kita panaskan Agak Agak sedikit lagi Menggunakan api sedang Tadi kecil ya Tadi apinya kecil ya Sekarang apinya dirubah jadi sedang Supaya lebih cepat panas Terus Sudah Ya Kita matikan apinya Saatnya mencoba Oh Oh Ya halo teman-teman Halo 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 Miminya sudah jadi ya Sudah jadi ini Sangatlah cheesy Cheezy sekali Ya Ya The moment of truth Kita coba Rasanya seperti apa Ini Miviral Miviral 2020 Harumnya Harumnya Lebih kayak Aneh ya Fetucini ya Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Sumpah Luar biasa Serasa lebih wang londok guys Enak Sumpah 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 Oh Enak ya Oh Oh The best Sangat cheesy sekali Karena saya Suka keju Jadi kejunya saya banyakin Oh the best guys The best Oh Hmm 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 Wow Hmm Oh Buat pimpil guys Aku buat tandelnya dulu ya Tandelnya gimana ya Nice Oke teman-teman sekian dulu video masak-masak yang aneh-aneh tapi enak dari saya Selamat mencoba And see you on my next video Terima kasih Terima kasih